Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep batal maju sebagai calon wakil gubernur, Cawagup, Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Presiden Jokowi pun hanya tertawa pendek merespon singkat batalnya Sang Putra Bungsu mendampingi Ahmad Lutfi, Jumat, 23 Agustus 2024. Menurut Presiden hal tersebut seharusnya ditanyakan langsung kepada Kaisang. Presiden Jokowi mengatakan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi, MK, terkait syarat pencalonan Pilkada. Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan dipilkada oleh parpol dari yang sebelumnya 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Itu wilayah legislatif wilayah DPRD, ya. Pemerintah akan mengikuti putusan MK berarti ini. Pak, tapi dengan perusahaan ini, Mas Kaisang nggak bisa wajib ke rencani, Pak. Nggak sedangkan, maksudnya sudah-sudah sudah datang, Pak. Sudah menurut terus, bagaimana, masang-ngapanya, Pak. Tanyakan ke Ketua PSI. Pak, ada rencana perku nggak, Pak? Ada rencana perku nggak, Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali, Pak. Nggak ada. Pikiran aja nggak ada, masak-makam. Makasih, Pak. Makasih, Pak. John Law Tribune X Sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.